Terima kasih. Sebenarnya kerjaan Mbak tuh sama kayak di film-film detektif gitu nggak sih? Atau Sherlock Holmes mungkin detektif Conan? Ya bisa dibilang mirip, menyerupai lah tapi tidak 100% sama dengan apa yang ada di film-film atau mungkin buku atau kartun ya. Investigasinya harus pembunuhan bukan? Saya bukan seorang polisi. Kalau bukan pembunuhan apa yang diinvestigasi? Macem-macem sih mulai dari bisnis investigation, fraud investigation sampai dengan kemalsuan. Ada juga yang lucu-lucu seperti investigasi domestik. Yang lucu-lucu investigasi perselingkuhan maksudnya? Iya perselingkuhan mungkin ada suami yang main dengan perempuan lain atau mungkin ada isu dalam rumah tangga secara domestik. Siapa aja Mbak yang pakai jasa investigasi ini? Beragam sih. Banyak dunia bisnis yang menggunakan jasa investigation itu baik untuk mencegah adanya manipulasi saat menjalin bisnis antara satu pihak dengan pihak lain. Boleh diceritain nggak sih Mbak cara kerjanya? Oke, yang kita lakukan di proses investigasi itu cukup panjang dan cukup lama. Kita harus lihat dulu background atau latar belakang kasusnya. Apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya. Kita bikin satu planning. Metodenya mau apa nih untuk mendapatkan hasil yang kita harapkan. Apakah itu tadi yang di cover? Apakah kita mengintai? Apakah kita interview orang? Atau mungkin keseluruhan atau metode-metode tersebut kita gabungkan jadi satu. Karena investigasi itu nggak hanya semata-mata di lapangan ya. Di belakang meja itu kita bisa mendapatkan informasi dan data yang banyak juga. Kita bisa analisa dokumen. Kita bisa melakukan intelligence open source. Kita bisa menganalisa sosial media, networknya mereka. Dan itu satu hal yang melengkapi investigasi di lapangan. Itu kan ada proses penyamaran ya Mbak. Itu Mbaknya nyamar menjadi seseorang gitu. Misalkan bisa diceritain nggak sih Mbak? Nyamarnya jadi apa? Pernah nggak? Ada salah satu kasus mengenai pemalsuan. Dan kira-kira kita menggunakan metode menyamar. Agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan detail. Kita menyamar menjadi salah satu bagian dari mereka di salah satu tempat di Jakarta, suatu pasar. Dan akhirnya kita melakukan undercover ini selama sekian bulan. Kita melakukan penyamaran, mengintai, sampai dengan kita pendekatan atau interview secara diskret dengan target-target kita. Dan mungkin menyamar itu bukan satu hal yang mudah. Karena untuk menyamar kita harus bisa bergabung atau menjadi seseorang yang bukan profile kita atau diri kita sendiri. Itu butuh waktu untuk mendapatkan informasi orang-orang di sekitar kita atau target kita itu seperti apa. Agar kita bisa dipercaya. Sampai dengan penampilan pun kita harus berubah. Kalau di dunia bisnis pasti kita pada dasarnya menginvestigasi satu hal yang berdampak atau memberikan loss ke perusahaan. Baik itu secara monetary, value, bukti uang dan juga reputasi gitu. Jadi kita investigasi mungkin yang paling kecil ya menyolong duit gitu. Nyolong duit di petty cash-nya. Atau bisa sampai yang besar banget terorganisir melibatkan bos-bosnya, direktur-direkturnya. Dia manipulasi laporan keuangannya, terus keuangan yang dimanage oleh satu bisnis lain. Semua profit yang dimasukkan ke situ. Sampai dengan manipulasi-manipulasi dokumen atau data lain-lain. Kenapa saya ada di karir ini sekarang? Pada dasarnya saya bertemu banyak orang-orang yang mempunyai power dan mereka merasa untouchable. Dan bisa get away atau lari dengan semua manipulasi dan lies-nya mereka. Dan itu menurut saya suatu hal yang menantang saya sih untuk bisa membuktikan bahwa mereka itu ya bisa diungkapkan semua penipuannya itu. Dan mereka itu nggak untouchable. Itu rasanya puas sekali. Ada kayak self appreciation-nya sih kayak, A** lu kena sama gua kan? Lu boong-boong di awal akhirnya lu kena juga. Ngaku kan lu? Puas banget. Oh iya. Ngeri nih kalau pacaran. Setuju nggak kalau perempuan lebih jago jadi detektif? Not to be seksis ya. Tapi perempuan itu memang mungkin emosional instinct-nya, emosional approach-nya dia lebih tinggi. Dan dia bisa in a way adaptasi dengan seseorang dengan lawan bicaranya lebih melekat, lebih deket. Akhirnya bisa mendapatkan mungkin pengakuan atau informasi yang nggak semudah laki-laki sih. Atau karena ada faktor, ah perempuan yang paling baik gitu. Nggak ngapa-ngapain kok dia. Ada nggak sih faktor kayak gitu? Itu kita bisa leverage-in. Kita naikkan stigma atau mungkin profiling seorang perempuan. Ah lemah dia, paling bukan satu ancaman. Kita gunakan itu sebagai panggung kita untuk kita bisa deketin si target ini dan mendapatkan ya goals kita tadi. Jadi stigma yang ada di masyarakat itu lu pakai buat memanipulasi orang itu? Iya dong, kita harus lebih pintar dari penjahat. Keren, itu tuh statementnya kacau. Pernah nggak sih mbak dalam dunia investigasi ini yang didominasi sama laki-laki gitu kan? Diremehin sebagai perempuan? Itu nggak diremehin mungkin sama kolik atau network business sama industri. Tapi ya pastinya juga dengan lawan kita, target kita. Pasti sering diremehkan, dilihat sebelah mata. Melihat ini industri atau skill yang memang didominasi laki-laki. Satu kepuasan sih untuk bisa nunjukin, sorry, dunia investigasi dan security itu bukan hanya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan juga bisa. Dan kita punya skill atau mungkin karakteristik yang berbeda dengan mereka dan bisa kita leverage dan gunakan dalam pekerjaan kita. Mbak mau pesan apa sih ke orang-orang di luar sana atau ke semuanya, ke perempuan mungkin soal dunia detektif swasta ini? Mungkin pesan atau message yang ingin saya sampaikan sih bahwa dunia investigation security atau risk konsultasi ini bukan hanya dimiliki oleh laki-laki. Kita sebagai perempuan juga mempunyai roles dan karakteristik yang bisa kita leverage dan gunakan. Dan ya sama dengan mereka gitu di dunia investigasi ini.